Oke Dari foto atau video kita It's not entirely wrong Tapi ada hal lain yang berpengaruh juga Yang jelas tingkat terang pasti gak baik Tapi ada juga kontras, ada juga warna, ada juga saturasi Dan efeknya ke berbagai macam film itu beda-beda Jadi dari color film, black and white film, atau slide film Karakternya beda-beda Push and pull in black and white films Kalau di black and white, efeknya itu di tingkat kontrasnya Jadi black-nya makin black, atau white-nya makin white Nah ini contohnya lebih yang normal Black-nya pas, white-nya juga pas Dan misalnya nih, kalau kita pull Kita punya film dengan Ilford HP5 400 Kita pull di 200 Dia bakal lebih less contrasty Dia bakal lebih soft hasilnya Sedangkan kalau kita push Jadi ISO-nya 400, kita set di 800 Dia bakal sangat kontras Untuk warna jelas gak efek karena black and white That's why biasanya Pemain black and white itu terbagi jadi dua sector Satu adalah yang suka kontras, jep jok Satu lagi, itu orang yang suka black and white-nya itu lebih soft Lebih ke abu-abu gitu untuk shadownya Nah kalau di color films, mungkin banyak yang udah tau Berubahnya lebih ke warna Kalau kita push, warnanya bakal lebih saturated Dan cenderung ke spektrum yang gelap Juga dia lebih grainy Kalau ini yang normal Sedangkan di push-nya, kita bakal temuin warna yang lebih rich dan dense Biasanya orang-orang bilang, warnanya itu warna pastel Last, slide films yang berubah lebih ke tingkat brightness Karena di slide films udah punya kontras dan warna yang tertanam di dalam filmnya Jadi kita udah gak bisa apa-apain Kita gak bisa push, kita gak bisa pull Gak bisa kita tambahin plus 1 atau minus 1 Bener-bener harus akurat di 0 Di exposure yang pas Kalau udah meleset dikit, itu udah gak maksimal hasilnya Nah push and pull ini juga tersedia di Denser Salah satu plugin color grading yang menurutku sangat bagus Denser ini memperhatiin sedetail itu Kalau kita push and pull di dalam plugin ini Efeknya bakal sama seperti yang aku jelasin tadi Jadi footage kita dapet treatment film look yang sedetail itu Kalau kalian pengen tau fitur lengkap dari Denser Sebentar aku udah pernah bikin videonya, kalian bisa cek di sini Setelah itu timbul pertanyaan nih Jadi yang mana yang lebih bagus bang? Di push, di pull, atau normal aja di 0? Ya gak ada jawaban yang benar Itu tergantung situasi dan kondisi dan hasil footage kalian Kalau footage kalian gak gelap dan terlalu kontras, ya di pull aja Kalau footage kalian mungkin udah cukup terang atau mungkin malah keterangan, ya di push aja Kita bisa playing around with the tools, with the settings of the Denser Dan see what was right for us So that's it for this video, thank you guys Buat kalian yang udah nonton Hope you guys enjoy, hope you guys like it And if it helps you, you can share it with others so you can help others too So don't forget to like, comment, and subscribe to this channel And till next time See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax